selamat sore semuanya ini barusan cek ceking ceking anggrek yang 3 hari ini di tempat saya berturut turut terguyur hujan dan sebagian anggrek itu ada di naungan tapi disini fiberglass nya banyak yang bolong jadi terguyur hujan tapi untuk anggrek spesi tertentu seperti ini bulbu filum ini bulbu filum dan ini hanya ditempel di kayu jadi gak apa-apa aman ya jadi pertama dia anggrek spesi yang mudah dirawat ini bulbu filum dan medianya hanya ditempel di kayu jadi gak usah khawatir terjadi pembusukan termasuk juga ini dendrobium filum ini juga saya ada yang ditempel ada yang dipot tapi ini terkena hujan juga berturut turut ini kemarin 3 hari berturut turut kena hujan gak masalah ya ada yang rentan ada yang rentan vanda ini vanda seperti ini vanda limbatan gak masalah terguyur hujan ini juga ini onsidium taka ini medianya arang juga oke ini pembriatum ditempel juga oke ini sambil jalan-jalan ya tapi harus hati-hati karena licin oke kemudian ini anggrek tebu ini juga kehujanan tapi ini sudah akarnya sudah padat ya medianya arang sama pakisacah tapi ini sudah sudah mapan jadi gak gak terjadi pembusukan terus ini yang kemarin saya terpaksa saya taruh di dalam karena kalau berturut turut bisa rentan ya pembusukan jadi ini saya selamatkan kalau misalnya satu hari gitu ya satu hari terkena hujan terus besoknya panas gitu gak masalah ya tapi kalau sampai berturut turut 3 hari berturut turut dikhawatirkan terjadi pembusukan jadi saya selamatkan oke jadi itu beberapa anggrek yang bisa terkena hujan atau tidak jadi kita harus mengenali karakteristik masing-masing anggrek ya oke hanya sekedar cekeng-cekeng setelah berturut turut 3 hari berturut turut hujan di area saya harus telaten ya yang ini diselamatkan kalau ini dibiarkan gak apa-apa gitu oke terima kasih hanya sekedar mengupdate ini anggrek di musim hujan ini alhamdulillah hari ini sudah agak terang ya udah keluar matahari sore ini udah sore oke terima kasih selamat menikmati happy gardening have a great day bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati